Mungkin dia tersinggung, saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlang, kamu kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal? Saya minta izin ya, silahkan itu. Jadi hal semacam ini bisa diduga dengan, kalau otak kita jalannya benar, kita bisa tahu. Ujung dari Erlang gak ada di mana itu. Apalagi dengan peristiwa Jakarta hari-hari ini kan. Jadi sebetulnya, sesuatu yang dengan gampang kita duga itu, itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi gak mau Erlang gak buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi langsir. Erlang gak tahu semuanya tuh. Simple poinnya. Tapi sepertinya di ujungnya ini ada yang gak beres mungkin ya di ujungnya. Tiba-tiba yang lebih dominan terkesan Gerindra. Makanya kita katakan, siapa dalang ini semua? Dasko apakah dia D atau bermain dua kaki dia? Mewakili kepentingan J dan mewakili kepentingan P. Tetapi karena dia secara formal adanya di P dan kemudian P sudah menjadi presiden, ya bisa jadi. Kepentingan J akan berkurang di sana, porsinya. Maka yang dijadikan calon gubernur itu Ridwan Kamil. Satu. Dan yang kedua, yang dijadikan wakil gubernur Suswono. Nah menarik, apakah memang ada, akan ada pembatalan tersebut? This is the question. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RHS kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Jadas Ya, Sobat RHS kalian Kita lanjutkan pembahasan ya Ada yang seorang teman yang bertanya Memberikan pendapat Anis tak dapat kereta Apa enggak terburu Ini statement Bang Refli Mungkin terburu-buru Tetapi saya jawab begini ya Secara moral Kalau orang lain mau berkhianat Masa kita minta-minta Menurut saya semua partai tak ada nilainya Anis harus terima kenyataan Buat kekuatan sendiri Itu pesan moralnya menurut saya Masa orang sudah mau melepih kita Kemudian menjadikan kita Alat tukar, alat bergening Kemudian lalu kita menggandulinya Menurut saya Ya saya sih mudah ngomong demikian ya Karena tidak terlibat dalam percaturan Kepentingannya Tetapi Anis tentu Punya perhitungan lain Hanya saja Ini kan pendapat saya Kalau misalnya Berharap Anis masih akan Dicalonkan oleh partai Ya saya menganggap Partainya sudah enggak ada nilainya lagi Jangan sampai karena Di Kim Plus Enggak laku Dia balik lagi Tapi enggak mungkin Enggak laku Jadi buat apa lagi Kita berharap Kepada Surya Palo Berharap kepada Caimin Berharap kepada PKS Kalau PKS enggak tunggal Tapi mungkin Salim Segap Yang paling berpengaruh ya Kalau memang Anis cuma dijadikan Alat tukar Dan ketika Ada ancaman mereka Pada mengkerat semua Takur semua Dan jangan lupa Anis bukan siapa-siapa Bagi mereka Kalau mereka tidak Mencalonkan Anis PKB mungkin enggak ada masalah Nasdem enggak ada masalah PKS mungkin sedikit bermasalah Tapi jangan lupa bro Pemilihan lima tahun lagi Jadi makanya Saya katakan Dari sisi perhitungannya Ya Anis tidak mungkin Dapat kereta Kereta mungkin Ya PDIP pun Enggan juga Memberikan kereta kosongnya Kepada Anis Jadi Menurut saya Ya Politik Harus penuh dengan Nilai dan moral Jadi kalau orang sudah Tidak ingin Ya sudah Jangan kita memaksa Menurut saya sih ya Karena itu saya mengatakan Enggak akan dapat kereta Tapi kalau akhirnya Dapat kereta Dan bisa bertanding Secara baik Alhamdulillah Rabbil Alamin Jadi Saya sudah Safe for the worst Ya Saya sudah Sudah Menyiapkan diri Untuk hal yang paling buruk Gitu ya Kepada teman saya Yang menyampaikan Unek-unek Dan mungkin juga Pendapat yang berbeda Saya kira Saya menghargainya ya Karena Saya tidak bicara Mengenai Apa Keuntungan Apapun yang saya Bicarakan adalah Value Moralitas Dalam berpolitik Saya Selalu begitu Kalau orang lain Tidak mau Tidak suka Ya sudah Jangan kita Kemudian Apa Tiba-tiba Terus Bermanufan Dan meyakin-yakinkan Toh Mereka semua Bukan orang bodoh Ada hitungannya Nah hanya saja Kalau misalnya Ada orang yang Katakanlah marah Kemudian menyesalkan Itu wajar Dalam politik Boleh dong Suara kita kan Tidak boleh ditukar tambah Ya kan PKS kan mendapatkan Suara kita Ya kan Begitu Oke Sobat era sekalian Ini Ada yang Menarik ya Yang ingin saya Sampaikan Yaitu Nih Ya Radaraktual.com Bukan kader Jokowi Caplok Partai Golkar Demi lawan Prabowo Ini Dari Radar Aktual Ya Tanggal 13 Agustus 2024 Coba saya Bacakan Dan saya Separuhnya Juga setuju Dengan analisis ini Oke Salah satu efek Pencaplokan Partai Golkar Adalah Konstelasi Pilkada Serentak Khususnya Pilgub Berubah Pasca Erlangga Hartarto Dipaksa mundur Setelah Konon kabarnya Erlangga Hartarto Disodorkan Sprindik Ada kemungkinan Bakal terjadi Bongkar Pasang Bakal Pasangan Calon Khususnya Di Pilgub Seperti Di Banten Dan Provinsi Lainnya Pasca Munaslu Partai Golkar Pasca Munas Bukan Munaslu PKS Siap-siap Kadernya Dimiyati Natakusuma Tersingkir Untuk Mengakomodir Politisi Partai Golkar Ayrin Rahmidiani Intinya Menurut Sebuah sumber Jokowi Menghendaki Bagaimana Caranya Anies Baswedan Gagal Nyagup Dan PDIP Jadi Jomblo Di Pilkada Sehingga Tidak Bisa Mengusung Cagup Dan Cagup Terutama Di Banten Jakarta Jawa Barat Dan Jawa Timur Hiruk Pikuk PKS PKS Pindah Dari Skenario Jokowi Yang Tidak Menghendaki Anies Baswedan Maju Di Pilgup Jakarta Dengan Anies Baswedan Tidak Maju Dalam Pandangan Jokowi Jalan Kaisang Menuju Gubernur Jakarta Makin Mudah Ternyata Tidak Mudah Juga Tentu Setelah Partai Golkar Bergejolak Pasca mundurnya Erlangga Hartarto Dari Ketua Umum Partai Pohon Beringin Yang Ditebang Oleh Si Tukang Kayu Isu Percepatan Pendongkilan Erlangga Hartarto Dari Kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar Sebelum Munas Desember 2024 Dipicu Salah Satunya Setelah Erlangga Hartarto Menyebut Inisial S Untuk Pendamping Ridwan Kamil Di Jakarta Inisial Kata Erlangga Hartarto Bukan Ahmad Saiku Bukan Pulau Sohibul Iman Yang Sempat Digadang Gadang Akan Berpasangan Dengan Anies Baswedan Inisial S Menurut Sumber Terpercaya Menteri Pertanian ERA SBY Suswono Tampaknya Erlangga Hartarto Membangkang Atau Sudah Tidak Bisa Lagi Dikendalikan Oleh Jokowi Makanya Sabtu Malam Itu Malam Kelabu Bagi Erlangga Hartarto Sebut Rumor Dipaksa Mundur Atau Harus Diangkut Di Bawah Ke Hotel Prodio Pasca Munas Perdampak Pada Pencalon Ridwan Kamil Belum Penal Di Jakarta Atau Malah Kembali Ke Jawa Barat Jokowi Ingin Memuluskan Kaisang Menjadi Jakarta Satu Lawan Calon Independen Meski Ridwan Kamil Awalnya Didorong Oleh Partai Golkar Dan Partai Gerindra Kabarnya Jokowi Marah Karena Partai Golkar Didikte Partai Gerindra Khususnya Untuk Jakarta Dan Jawa Barat Sementara Dipilgub Banten Partai Golkar Dikroyok Oleh Partai Gerindra CS Inilah Bibit Awal Konflik Antara Jokowi Dan Prabowo Apalagi Jokowi Menangkap Isarat Pasca 20 Oktober 2024 Prabowo Akan Sulit Dikendalikan Prabowo Dikabarkan Akan Menunjukkan Karakter Aslinya Yang Tegas Dan Tidak Bisa Di Intervensi Oleh Siapapun Termasuk Oleh Jokowi Sekalipun Atas Alasan Itu Pula Tiba-tiba Erlanggar Tato Dimundurkan Dan Munas Partai Golkar Untuk Meneguhkan Jokowi Dan Gibran Penguasa Baru Partai Golkar Menurut Sebuah Sumber Jokowi Ingin Menempatkan Putra Bung Sunya Yang Belum Berumur 30 Tahun Kaisang Sebagai Calon Gubernur Jakarta Selain Untuk Tetap Mengendalikan Pemerintahan Prabowo Gibran Kaisang Sendiri Pernah Sesumber Siap Melawan Anies Paswedan Maupun Ridwan Kamil Di Jakarta Dengan Diambil Alihnya Partai Golkar Oleh Jokowi Melalui Menaslup Dalam Waktu Dekat Menguatkan Spekulasi Jokowi Mempersiapkan Kaisang Lawan Calon Independen Di Jakarta Oke Menarik Ditariknya PKS Dalam Kim Plus Mata-mata Untuk Menjegal Anies Paswedan Dalam Rangka Memeluskan Kaisang Lawan Calon Independen Dengan Pergantian Ketua Umum DPP Partai Golkar Yang Diprediksi Akan Dijabat Oleh Jokowi Atau Gibran Kaisang Akan Dipasangkan Dengan Kader PKS Entah PKS Mau Atau Tidak Bergabung Dalam Kim Plus Mengusung Kaisang Kader PKS Ini Jebakan Batman Bagi PKS Bila Menerima Tawaran Kadernya Berpasangan Dengan Kaisang PKS Bakal Dianggap Sebagai Partai Yang Menihilkan Nilai Dan Etika Pencalonan Gibran Di Pilpres 2024 Sudah Dinyatakan Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelanggaran Etik Berat Demikian Pula Dengan Pencalonan Kaisang Akan Dianggap Sebagai Pelanggaran Aturan Karena Mahkamah Agung Meloloskan Kaisang Hanya Tiga Hari Sejak Gugatan Persyaratan Umur Calon Kepala Daerah Diajukan Ke Mahkamah Agung Selain Itu PKS Dianggap Sebagai Pendukung Dinasi Bukti Kemaraan Publik Terhadap PKS Selama Ini Publik Menilai PKS Konsisten Bahkan Sepuluh Tahun Terakhir Sebagai Oposisi Rezim Jokowi Detik-detik Terakhir Jokowi Berkuasa Tidak Menutup Kemungkinan PKS Kena PHP Bergabung Atau Tidak Bergabung PKS Dalam Kim Plus PKS Tetap Akan Dapat Menteri Di Kabinet Prabowo Gibran Bagaimanapun Prabowo Butuh PKS Jokowi Dan Gibran Mengambil Ali Partai Golkar Dengan Demikian Gibran Punya Bergening Dengan Prabowo Ini Awal Pertarungan Jokowi Dan Prabowo Penulis Yakin Prabowo Tidak Akan Membiarkan Jokowi Mengambil Ali Partai Golkar Dengan Mudah Akankah Jokowi Yang Bukan Kadar Partai Golkar Berhasil Mencaplok Partai Golkar Atau Jokowi Bakal Menggali Kuburannya Di Partai Golkar Wallahualam Bisawab Wallahualam Bisawab Bandung 9 Syafar 1446 13 Agustus 2024 Tarmizi Yusuf Kolumnis Ya Menarik Ini ya Analisis Ini ya Jadi J Caplok G Buat Lawan P Ini Pasti Menarik Jadi Sobat Dera Kalian Memang Menjadi Teka Teki Seperti Yang Saya Katakan Tadi Skenario Awalnya Pastilah Pastilah Apa J Ingin Putranya Menjadi Calon Gubernur Atau Wakil Gubernur Kalau Kol Tingginya Calon Gubernur Dan Kalau Lawan Kotak Kosong Tentu Ada Keyakinan Akan Menang Apalagi Nama Dharma Pongrekun Tidak Terlalu Terkenal Jadi Jangan Lawan Kotak Kosong Lawan Calon Independen Jadi Kalau Gibran Lawan Calon Independen Di Solo Menang Nah Kaisang Lawan Calon Independen Di Jakarta Harusnya Menang Juga Tapi Sepertinya Di Ujungnya Ini Ada Yang Ada Yang Beres Mungkin Di Ujungnya Tiba Tiba Yang Lebih Dominan Terkesan Gerindra Makanya Kita Katakan Siapa Dalang Ini Semua Dasko Apakah Dia D Atau Bermain Dua Kaki Mewakili Kepentingan J Dan Mewakili Kepentingan P Tetapi Karena Dia Secara Formal Adanya Di P Dan Kemudian P Sudah Menjadi Presiden Ya Bisa Jadi Kepentingan J Akan Berkurang Di Sana Porsinya Maka Yang Dijadikan Calon Gubernur Itu Ridwan Kamil Satu Dan Yang Kedua Yang Dijadikan Wakil Gubernur Suswono Nah Menarik Apakah Memang Ada Akan Ada Pembatalan Tersebut This is The Question This is The Question Jangan Terjadi Perkelahian Blazing In This Guys Kalau Tadi Saya Katakan Anies Sudah Hilang Peluangnya Tiba-tiba Pecah Sendiri Koalisi Golkar Gerindra Ya Tapi Mungkinkah Pecah Ya Jadi Gerindra Yang Mau Dalam Tanda Kutip Mengkadali Apa Mengkadali Golkar Ya Itu Dengan Menarik Ridwan Kamil Ke Jakarta Lalu Deddy Mulyadi Di Jawa Barat Sebenarnya Bukan langkah Yang strategis Bagi Golkar Kalau Mau Memenangkan Pertarungan Di 2029 Ini Sudah Luar biasa Ini ya Bayangkan Belum lagi Diangkat Mereka Sudah Berpikir Tentang Pertarungan Di 2029 Apakah Mungkin Misalnya Ridwan Kamil Dikembalikan Ke Jakarta Oke Dikembalikan Ke Jakarta Oke Lalu Anis Dibiarkan Nyalon Lagi Tapi Kaisang Tetap Bisa Atau Tiba-tiba Muncul Golkar PSI Mendukung Anis Kaisang Golkar PSI Bisa Nyalon Golkar PSI Bisa Nyalon Maka Kemudian Konstelasi Akan Berubah Dan Ya Kita Tidak Tahu Dan Ini Akan Membuat Pendukung Anis Bingung Dia Tiba-tiba Ada Ada Jalan Anis Kaisang Gimana Kalau Saya Udah Jelas Saya Akan Tinggalkan Anis Tetapi Masalahnya Ada Saja Yang Mungkin Melegitimasi Daripada Tidak Ini Jalan Bisa Jadi Menupur Terakhir Adalah Anis Kaisang Menarik Ya Politik Nah Kenapa Kemudian Mencaplok Golkar Ini Dianggap Untuk Melawan P Begini Ya Dalam Politik Kita Sudah Tahu Tidak Ada Lawan Dan Kawan Yang Abadi Yang Ada Adalah Kepentingan Yang Abadi Dan Kita Tahu Bahwa Selama J berkuasa Maka Prabowo Iya 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 Aja Tapi Jangan Lupa Pernah Kita Lihat Candan Atau Gurawan Prabowo Terhadap Mahfud MD Dia bilang Sekarang Saya Anak Buahnya Tapi Tahun Depan Kita Tahu Dia Bila Dia Pakai Bahasa Sunda Kita Tahu Artinya Betul-betul Seorang Prabowo Menahan Dirinya Untuk Tidak Emosi Terhadap Jokowi Dan Kemudian Tunggu Tanggal Mainnya Tanggal 20 Oktober Maka Dalam Konstelasi Ini Bisa Jadi Jokowi Mampu Memaksakan Kaisang Menjadi Wakil Gubernur Dengan Melakukan Manuver Tertentu Antara Lain Menarik Ridwan Kamil Dan Ridwan Kamil Tetap Dijadikan Calon Di Jawa Barat Misalnya Kalau Kaisang Kemudian Tidak Disetujui Lalu Bagaimana Untuk Menang Kaisang Ya Ambil Anis Anis Kaisang Jadinya Dan Anis Akan Ditodong Kira-kira Mau gak Kalau Anis Kaisang Nah Ini Yang Yang Juga Menarik Atau Dari Awal Jokowi Pikir Begini Ini Kalau Seandainya Dia Hanya Ada Kekuatan Di Prabowo Saja Tidak Ada Kekuatan Pengimbang Misalnya Di Diri Anis Maka Bisa Jadi Prabowo Akan Semena-mena Terhadap Dirinya Tapi Kalau Ada Anis Maka Mereka Bisa Beraliansi Nanti Secara Dinamis Karena By nature Tidak Mungkin Orang itu Berkoalisi Dengan Penguasa Kalau dia Punya Idealisme Tertentu Untuk Misalnya Menzalimi Orang lain Maka Biasanya Secara Natural Orang akan Membelah Sesama Yang Lemah Nah Kalau 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 Misalnya Ada Triangle Jokowi Kemudian Di Persepsi Sebagai Penguasa Yang Sudah Lemah Karena Tidak Lagi Berkuasa Prabowo Yang Powerful Anis Juga Tidak Berkuasa Maka Bisa Jadi Kemudian Ada Kerjasama Aliansi Strategis Kalau Anis Tidak Punya Nilai Tapi Yang Jadi Masalah Adalah Banyak Orang Kemudian Berpikir Problem Hanya Di Jokowi Saja Prabowo Tidak Punya Problem Padahal Menurut Saya Prabowo Juga Punya Problem Ketika Dia Jadi Menteri Pertahanan Which is Itu Menteri Yang Sangat Terkait Dengan Portofolio Pertahanan Dan Keamanan Dia Diam Saja Soal KM50 Diam Saja Soal Kanjuruhan Dan Lain Sebagainya Bikin Proyek Food Estate Yang Gagal Dan Lain Sebagainya Ada Rencana Beli Pesawat Bekas Yang Dikasih Gratis Saja Gak Mau Kita Jadi Ada Persoalan Persoalan Juga Yang Berangkali Sebenarnya Tidak Selesai Di Sana Jadi Problem Ada Di Sana Juga Ketika Dia Berkuasa Problem Itu Tentu Akan Bertambah Tambah Maka Bisa Jadi Kemudian Penolakan Kita Kepada Prabowo Akan Jauh Lebih Kuat Dibandingkan Penolakan Terhadap Jokowi Karena Jokowi Hari Ini Dia Di Persepsi Sebagai Orang Yang Zalim Orang Yang Sepuluh Tahun Kemudian Berkuasa